Jennifer Copen tengah ramai mendapat kritik dari netizen. Ini karena dirinya dianggap telah melecehkan anaknya sendiri, yakni Kamari Skywashing. Ini bermula saat Jennifer mengunggah ulang foto yang ditandai oleh followersnya. Dalam foto tersebut, seorang netizen memanggil Kamari dengan istilah Tobrut. Diketahui, Tobrut merupakan istilah yang sedang ramai digunakan oleh para netizen. Istilah tersebut mengacu pada singkatan yang memiliki arti payudara berukuran besar. Karena hal ini, Jennifer Copen langsung ramai dikritik dan bahkan disebut sebagai ibu yang tidak baik oleh para netizen. Jennifer Copen pun langsung mengunggah permintaan maafnya di Instagram. Jennifer Copen menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu istilah Tobrut. Sebagai seorang ibu baru, Jennifer Copen sadar bahwa masih banyak yang harus ia pelajari. Ia pun mengaku tak pernah ada niatan melecehkan anaknya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.